Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Iqtisar Ulumil Hadith, karyal Imam Al-Hafid Ibn Kathir Rahmahullahu Wa Ta'ala. Kita masuk dalam jenis kedua dari pembahasan mustalah hadith, Al-Hasad. Kita baca. Alhamdulillah, kita lanjutkan al-Hasad. Alhamdulillah, kita lanjutkan al-Hasad. Alhamdulillah, kita lanjutkan al-Hasad. Ini masalah berhujah dengannya, berdalil dengannya. Dia dalam masalah berdalil berhujah dengannya seperti sohi menurut mayoritas. Dia kan sebenarnya sohi, bisa dipakai berhujah, cuma secara sanat, tidak di derajat sohi. Paham kan? Tapi kalau hujah atau bukan, hujah. Sama dengan sohi. Jenis ini, Lama kata dia di pertengahan antara sohi dan doib, dalam pandangan yang melihat, La'afi nafsil amar, bukan pada hakikat perkaranya. Maka asurat ta'bir anhu, maka sulit menta'bir tentangnya. Wa dobtuhu, dan sulit mendobetnya, menentukan dobetnya, ketentuannya. Ala kafirim min ahli hadis tina'ah, atas kebanyakan dari ahli mustolah. Wadhal dikademikian itu, li'annahu amrun nisbi, kan ini perkara nisbi. Kadang ulama lain bilang ini sohi, kadang juga ulama lain bilang apa? Hasan. Nah, kadang juga ada yang bilang doi, tapi ada juga yang bilang apa? Hasan, ini perkara nisbi. Tergantung dari pandangan yang melihat. Yang kodihu anhu l-hafidh. Rubbama taktur ibarutuh anhu. Yang biasanya, yang kodihu anhu l-hafidh. Dia bisa dianggap cacat di sisi penghapal. Dan terkadang, terbatas ibarat mereka tentangnya. Yaitu tentang hasan ini. Dan, beliau katakan kebanyakan dari mereka, Yaitu kebanyakan dari ahli hadith, Beliau katakan telah tajasyam. Iya. Tajasyam itu, apa istilahnya? Telah, apa diartikan? Makna bagusnya. Telah berani menentukan. Apa ya? Menentukan, langsung menentukan hatinya. Padahal kan tadi sulit sekali untuk ditentukan. Kan dia antara sohi sama hasan. Kalau dalam bahasa kita, apa dibahasakan? Masya Allah. Nabi Langkunawi mengambil keputusan. Masya Allah. Iya. Kita lihat. Kalau disini diterjemahkan katanya, Tajasyam ya tajasyamu, Menderita, menahan, menanggung. Entah kan? Menanggung. Sebagian mereka, Kebanyakan dari mereka telah menanggung. Pengertiannya. Artinya membuat pengertiannya. Maka al-kotobi berkata, Itu hadis hasan adalah Yang dikenal sumbernya Masyhur Rowi-rowinya. Dikenal rowi-rowinya. Kalau dia berkata, Yaitu al-kotobi Pengertian ini Di atasnya lah Berporosnya, Berputarnya, Kebanyakan hadis hasan. Wa huwa alladhi yakbaluhu aksharul ulama. Inilah yang diterima oleh kebanyakan ulama. Wa yasta'amiluhu ammatul fukoha. Dan dipakai oleh keumuman ahli fikih. Pengertian itu tadi. Yang ditahu sumbernya Dan dikenal Rowinya. Kita sudah lewat kan Di ta'rif yang Mu'tabat. Yang di buku Kitab sebelumnya. Terus sekarang Apa kata Al-Hafid ibn al-Kasir? Dikritik oleh ibn al-Kasir. Yang dikatakan oleh Al-Khattom. Belum berkata Sa'inkanal mu'arraf Hua kauluhu Kalau yang diberikan pengertian Yaitu ucapannya Ma'urifa ma'krojuhu Washtaharo rijaluhu Salah hadith suhi Hadith suhi Hadith suhi juga kan Seperti itu. Dikenal sumbernya Ditahu Rijal Hadith suhi begitu enggak? Apa bedanya nanti Kalau begitu suhi sama hasan? Kalau itu pengertiannya? Ya kan? Balwad do'ib Bahkan ada hadith do'ib Begitu kan? Ditahu sumbernya Dan dikenal Rowinya Cuma dikenal do'ib Faham kan? Eh jenis nanti apa bedanya? Wa inkana bakiatul kalamin Tamamil had Kalau sisa Kalamnya tadi Wa alaihimadaru aksaril puqaha Wahu alladhi yakbaluh aksaril ulama Wa yistamilhu u'amatul puqaha Kalau sisanya itu Termasuk kesempurnaan Dari penyertian Dari Al-Khattab Maka bukanlah yang disebutkan oleh Al-Khattab Ini bisa diterima Untuknya Bahasanya kebanyakan hadith Dari sisi hasan Ini tidak bisa diterima Dialah yang dipakai oleh kebanyakan ulama Dan digunakan oleh kebanyakan Apa? Pukaha Ini semua tidak diterima Ini semua tidak diterima Maka sekarang Sebut yang berikutnya Dan digunakan oleh Al-Khattab Ibn Salah Kalau itu tadi kan Al-Khattab Berkata Ibn Salah Dan diriwayatkan Kepada kami dari Al-Tirmidhi Belubawakan dengan kata Diriwayatkan Iya Dari Al-Tirmidhi Bahasanya yang diinginkan dengan Hasan Hasan katanya menurut Imam Tirmidhi Tidak ada dalam sanatnya Rawi yang dituduh dusta Dan diriwayatkan Dari banyak sisi seperti itu Arti ada pendukung Dari jalur lain Ini dikatakan oleh Ibn Salah Diriwayatkan dari Tirmidhi Ada kata Ibn Qasir Ini Iya Kalau memang diriwayatkan Dari Imam Tirmidhi Bahasanya dia berkata seperti itu Maka di kitab mana dia bilang Di kitab mana Dia Bilang Dan mana sanatnya darinya Walaupun telah dipahami Di kitab Walaupun telah dipahami Dari istilahnya Imam Tirmidhi Dalam Kitabnya Al-Jami Yaitu Jami Tirmidhi Maka itu Tidak benar juga Kalau diambil dari pemahaman Ucapan dari Imam Tirmidhi Karena dia Imam Tirmidhi Berkata dalam kebanyakan hadit Ini hadit Hasan Ghorib Kami tidak mengenalnya Kecuali dari sisi ini Sementara tadi Menurut Imam Tirmidhi Adalah Datang juga Dari sisi lain Sementara Belum bilang disini Hasan Kami tidak tahu Kecuali dari sisi ini Berarti kan Tidak cocok Bahwa menurut Imam Tirmidhi Hasan itu Yang ada pendukungnya Ya kan Karena kenyataannya Dalam Jami Tirmidhi Belum katakan Kami tidak kenal Kecuali dari sisi ini Berarti tidak ada pendukung Dari mana berarti dipahami Ucapan Imam Tirmidhi Terus Kemudian Sheikh Abu Amr Ibn Salah Rahimahullah Waqala Baadu Al-Mutaakhirina Al-Hadith Al-Ladhi Fihi Do'af Qorib Muhtamil Hual-Hadith Al-Hasan Wayaslu Amal Bihi Kemudian Sheikh Al-Hadith Al-Hadith Sama Waqala Waqala Al-Hadith Al-Hadhal 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 Yatanazzal Kultu Yutanazzal Yutanazzal Sama Waqala Waqala Al-Hadhal 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 Yutanazzal Kultu La Yumkunu Tanziluhu Lima Zakarnahu Anhu Wallahu A'lam Baik Kala Sheikh Abu Amr Ibn Salah Berkata Sheikh Abu Amr Ibn Salah Kuala Ba'dul Mutaakhirin Berkata Sebagian Orang-orang Belakangan Al-Hadith Al-Hadhal Hadith Yang ada Do'if ringan Yang ada padanya Do'if ringan Yang Ihtimal Do'if Ihtimal So Sohi Kual Hadith Al-Hasad Inilah Hadith Hasad Dibilang Wa Yasteluhu Lil'amal Ipi Bisa Untuk Diamalkan Tuma Kuala Sheikh Kemudian Sheikh Berkata Yaitu Sheikh Abu Amr Ibn Salah Hada Wa Kullu Hada Mustabhamun La Yashfil Golil Semua ini Masih Mubham Tidak Mengenyangkan Yang haus Semua pengertian ini Tidak Bisa Memuaskan Tidak ada Pada yang disebutkan Oleh Al-Tirmidhi Dan Al-Qutabi Apa yang Memisahkan Hassan Dari Sohi Saya telah Mengulang-ulang Pandangan Dalam hal tersebut Dan Mengulang-ulang Pembahasan Tidak Tidak Tersaring Dari Untuk Bagiku Wattadoha Dan Jelas Anal Hadith Hassan Kismar Bahwasannya Hadith Hassan Itu ada Dua Ahaduhumma Salah Satunya Al-Hadith Tidak Dia adalah Hadith Yang Tidak Lepas Rijal Sangatnya Dari Mastur Dari Tertutup Keadaannya Dari Tertutup Keadaannya Lantatah Hakkok Ahli Tidak Jelas Keahliannya Tidak Murni Tidak Nyata Keahliannya Hanya saja Dia bukan Rawi yang Mugopal Bukan Rawi yang Dianggap Lalai Yang Banyak Salahnya Karena Kalau Rawinya Lalai Banyak Salahnya Dia Mastur Cuman Bukan Bukan Yang Banyak Salahnya Bukan Yang Dituduh Dusta Karena Kalau Muttah Ambil Kadib Hadithnya Mauduk Bukan Lagi Doib Kalau Yang Kasir Al-Khoto Hadithnya Doib Kalau Muttah Ambil Kadib Mauduk Palsu Ini Tidak Seperti Itu Iya Dan Matan Hadith Telah Diriwayatkan Semisalnya Dari Sisi Yang Lain Maka Itu Mengeluarkan Dari Keberadaan Ngeshat Atau Mungkar Mungkar Malsu Kemudian Dia berkata Ucapan Imam Tirmidi Di atas Jenis Inilah Diturunkan Komentar Dari Ibn Kathir Kalau Menurut Imam Tirmidi Kan Hasan Itu Walaupun Tidak Ada Pendukung Paham Maksudnya Masa Kita Turunkan Disini Sementara Disini Kan Pernyataannya Yang Datang Pendukung Dari Sisi Yang Lain Makanya Dikritik oleh Hafidh Ibn Kathir Tidak Bisa Diturunkan Kalim Tirmidi Disini Tidak Tidak Bisa Terus Tidak 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 Al-Fatihah 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 Qala, waruwi anhu anhu yadhkuru fi kulli babin as-sohha ma'urifahu fihi. Qultu, wa yurwa anhu anhu qala, wama sakattu anhu fahuwa hasanun. Qala Ibn Salah, fama wajadnaahu fi kitabihi madhkuran mutlaqon, wa laysa fi wahidin minas sahihaini, wala nasu ala sihati ahadun, wahuwa hasanun inda Abi Dawda. Qultu, riwayatu an Abi Dawda bi kitabihi as-sunani kathiratun jiddan, wa yujadu fi ba'diha min al-kalami. Baal, wal-ahadithu ma laysa fi al-ukhra. Wa li-abi Ubaidi a-jurihi anhu as'ilatun fi al-bahri, wa ta'diili, wa tashihi wa ta'lili, kitabun mufidun. Wa min thalika ahadithu wa rijalun qod zakaraha fi sunanihi. Wa qawluhu wa ma sakattu anhu, wa huwa hasanun. Ma sakata alaihi fi sunanihi faqot, aw mutlaqon, hadha mimma yan bagiyil tanbihu alaihi, fa tayakkadhu lahu. Baik. Ini terkait dengan Madon, tempat-tempatnya hadith has-has. Di mana kalau kita mau cari hadith has-has? Kan kalau Sheikh Ali, sudah dia satukan kan sebelumnya. Di kitab yang dasar. Qala wa kitabu tirmidi aslun fi ma'rifatila hadith has-has. Kata Ibn Sola, Kitabnya limama tirmidi, disitulah asal untuk mengetahui hadith has-has. Wa huwa ladhi nawwaha bidhikrih. Wa yu jatfi kalemi goyrihi min masyayikhihi. Dialah yang nawwaha bidhikrih. Yang sering menyebutkan hadith has-has. Yang sering menyebutkan hadith has-has. Wa yu jatfi kalemi goyrihi. Tapi didapat juga dalam ucapan selainnya. Selain Imam Tirmidi. Min masyayikhihi. Dari guru-gurunya Imam Tirmidi. Ka Ahmad. Wal bukori. Ini kan gurunya Imam Tirmidi. Imam Ahmad, Imam al-Bukori. Gurunya semua. Wa kadalika mam ba'dahu. Demikian pula yang setelahnya. Ka daru kutni. Seperti Imam ar-uduk ad-dar-kutni. Setelah Imam Tirmidi. Masanya mereka lagi. Setelahnya. Dapat. Hadith itu. Kol. Beliau juga berkata. Wa min ma'donihi sunan Abi Daud. Paham kan? Di samping sunan Tirmidi. Juga ada di dalam sunan. Abi Daud. Ruina anhu anhu kol. Diriwayatkan dari. Diriwayatkan kepada kami. Bahasanya dia berkata. Dekartu al-Suhi. Wa ma yashtabihu wa yuqoribuhu. Wa makana pihi wahanun syedidun bayyantuh. Ma lam adhkuru pihi syai'an pahusoleh. Ini kan kuai dari Imam Abu Daud. Iya. Saya sebutkan Suhih. Dan apa yang mirip dengannya. Serta yang dekat kepadanya. Dan apa yang padanya wahanun syedid. Doib sekali. Bayyantuh. Jadi disebutkan dalam kitab Abu Daud itu. Ada Suhih. Dan ada Hasan. Karena wa ma yusbihuhu wa yuqoribuhu. Maksudnya mirip Suhih. Berarti apa? Hasan. Dan apa yang ada padanya. Wahanun syedid. Kalau ada padanya doib sekali. Bayyantuh. Maka saya akan jelaskan. Wa ma lam adhkuru pi syai'an. Kalau saya tidak sebut apa-apa. Tentang hadis itu. Tidak ada komentarnya Abu Daud setelah menyebutkan hadis. Ini faedah ya. Bahwa soleh. Maka itu hadis bagus. Wa ba'duhu as-soh min ba'd. Sebagiannya lebih sohih dari sebagian yang lain. Kalau dia juga berkata. Masih Ibn Sola. Wa ruwi'anhu anahu yadkurupi kulli babin as-sohuma arofahubih. Dan diriwayatkan juga dari Imam Abu Daud. Bahasanya dia sebutkan di setiap bab. Yang lebih sohih dari yang dia tahu. Baru setelahnya ada yang doib sebagai mutabak. Paham kan? Dia sebutkan dulu. Jadi dalam setiap bab itu. Pasti ada hadis sohih dulu yang belum sebutkan. Yang belum tahu. Kultu katakan. Saya katakan. Ibn Katib. Wa yurwa anhu anhu kol. Wa masakattu anhu fuhasan. Bahkan diriwayatkan dari Abu Daud. Dia berkata. Apa yang saya diam maka itu bagus. Apa yang saya diam maka itu apa? Bagus. Ini yang perlu dilihat dari riwayat Imam Abu Daud. Kalau dia tidak ada komentar. Berarti menurut Imam Abu Daud itu Hasan Sohi. Kan begitu kan? Hasan atau apa? Sohi. Paham kan? Dan apa yang belum komentari. Itu dilihat komentarnya. Kala Ibn Sola berkata Ibn Sola. Apa yang kami jumpai dalam kitabnya. Itu Imam Abu Daud. Disebutkan secara mutlak. Tidak ada koid sama sekali. Dan tidak ada seorang pun yang menaskan akan suhinya. Bahwa Hasan indah Abu Daud. Maka dia Hasan menurut Imam Abu Daud. Karena kalau ada dalam suhinya pasti suhin. Kalau dia diam berarti Hasan. Kalau tidak ada komentar dari ulama lain. Kultu saya katakan. Yaitu Al-Hafidh Ibn Kathir. Al-riwayat Tuhan Abi Daud di kitabnya. Sunan Kathir Jiddah. Riwayat-riwayat yang dari Abu Daud dalam kitabnya. Sunan banyak sekali. Didapati sebagiannya dari ucapannya. Bal wal ahadid. Dan berahkan ada hadis-hadis. Malaysa fil uqra. Apa yang tidak ada pada yang lain. Walik Abi Ubaid Al-Ajuri. Anhu as'ilah fil jahwat ta'adid. Dan milik punyanya Abu Ubaid Al-Ajuri. Dari Abu Daud pertanyaan-pertanyaan dalam jar dan ta'adid. Dan juga suhi dan do'id. Kitab yang berfaedah. Dari hal tersebut juga ada hadis-hadis. Dan rijal-rijal. Dia telah sebutkan di hadisnya. Tapi tidak dikomentari kan. Tapi di dalam pertanyaannya Abu Ubaid Al-Ajuri disebutkan. Perkataannya apa yang saya diam atasnya maka dia Hasan. Ini apakah yang dia diam atas. Dan apa yang dia diam atasnya. Dalam sunatnya saja atau mutlak dimana saja. Ini yang sepatasnya diingatkan dan kita sadar terhadapnya. Terus. Baik. Belum juga berkata. Dan apa yang disebutkan oleh Al-Bagawi dalam kitabnya Al-Masabi. Dari pernyataan bahasanya suhi itu adalah apa yang dikeluarkan oleh keduanya atau salah satunya. Hasan itu adalah apa yang direwetkan oleh Imam Abu Daud dan Trimidenan semisal keduanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini istilah khusus dari Al-Bagawi. Al-Bagawi. La yu'oropu illalah. Tidak dikenal dengan ucapan ini kecuali Imam. Al-Bagawi. Antum tidak mutlakan seperti itu. Kalau suhi adalah yang berbohori muslim. Kalau Hasan, Abu Daud dan yang sama dengannya. Kalau diingkari oleh Al-Nawawi ucapan itu. Karena pada sebagiannya kan ada hadis mungkar. Kalau dibilang di Trimidi dan Abu Daud adalah Hasan. Berarti tidak ada do'if. Kan begitu kan. Diingkari oleh Imam Nabami. Karena dalamnya ada juga hadis palsu. Ada juga hadis palsu. Terus. Terus. Kembala. Kembala. Wahub minta lahat. Al-Hukm. Al-Husni. Al-Al-İsnaad. Al-Terimah. Al-Layelzemu. Al-Nawawi. Al-Hukm. Bithar Lik. Al-Matni. Iza kod ya kunu. Al-Shu'an. Al-Mu'alala. Kembala. Wa'amma kawlu tirmidi. Hada hadis hasanun. Sohih. Al-Mushkilun. Al-Jamah. Bayna-huma. Al-Hadis. Al-Hu'ah. Al-Mu'ah. Ini masalah. Imam Terimidi istilahnya bermasalah. Kalau belum hidup kembali bisa ditanya apa maksudnya itu. Karena istilahnya Imam Terimidi ini membingungkan orang-orang yang datang setelahnya. Karena ucapan Imam Terimidi ini Hasan Sohi ini muskilah sekali. Masalah sekali. Hasan Sohi bagaimana caranya ada hadis hakan terus Sohi. Karena mengumpulkan antara keduanya dalam satu hadis itu kalmu ta'adzir seperti sesuatu yang tidak bisa. Di antara mereka ada yang mengatakan maksudnya dilihat dari dua sanatnya. Ada sanat, Hasan, Hasan, ada sanat Sohi. Tapi kata Ibn Katsir, tapi ini bisa dibanta. Pada sebagian hadis Imam Terimidi bilang ini Hasan Sohi gorib. Mana? Kan ada yang mengatakan yang dimaksud oleh Imam Terimidi adalah Hasan Sohi. Maksudnya dia punya sanat yang Hasan. Punya juga sanat yang Sohi kan begitu kan. Berarti ada dua sanat. Tapi kan ada juga dia bilang Hasan Sohi gorib. Kami tidak tahu keculi dari sini. Berarti cuma punya satu. Gimana caranya? Taham kan? Ini masalah sekali istilahnya Imam Terimidi. Nah? Terus. Terus. Suma kala. Wa minhum man yakulu huwa hasanun bi'atibari al-matni. Sohihun bi'atibari al-isnadi. Wa pihada nadhrun aidon. Fa innahu yakulu thalika fi ahaditha marwiyatin fi sifati jahannama. Wa fi al-hududi wal-kisasi. Wa nahu thalik. Walladzi yadharuli anahu yusharubul hukma bisihati ala al-hukmi bilhusni. Kaman yusharubul husna bisihati. Fa ala hadha yakunu ma yakulu fihi hasanun sahihun. A'ala rutbatan indahu minal husni wa dunahu sahihi. Wa yakunu hukmuhu ala al-hadithi bisihati al-mukh. Bisihati al-muhdoti akwa min hukmihi alaihi bisihati al-husni. Wallahu a'alam. Ini kompromi. Soal ini dari Ibn Kathir. Dia belum katakan. Wa min humaniakul ada mengatakan. Ucapan yang memperimi di hasan sahih. Maksudnya hasan dilihat dari matanya. Sahih dilihat dari sanatnya. Ini sanatnya sahih. Matanya hasan. Tapi disini juga butuh dilihat kembali. Fa innahu yakul fi dhalika fi ahadith marwiyah fi sifati jahannama. Sesungguhnya dia berkata juga seperti itu pada hadis-hadisnya yang diriwetkan dalam sifat jahannam. Masa sifat jahannam dibilang hasan sohi. Hasan matanya sohi. Sanatnya. Kan enggak bisa begitu terkait dengan sifat jahannam. Ini hal-hal yang enggak dikatakan. Kecuali dalam dari wahyu. Ya kan? Perkara goyim. Dipahami ini? Demikian pula dalam masalah al-hudud, hukum-hukum, wal-kisos, kisos. Dan semisanya kata Ibn Qasir. Walladiyadharli yang nampak bagiku. Tapi walaupun ini dibanta juga. Dibanta juga oleh yang lain. Yang nampak bagiku. Ini semuanya adalah hanya sebagai apa? Tebakan maksud dari Ibn Qasir. Nah ini kata Ibn Qasir seperti itu. Ya kan? Tapi apa maksudnya Ibn Qasir? Enggak ada tahu. Karena apa yang dibilang oleh Ibn Qasir ini dibanta juga oleh yang lain. Enggak? Tapi belum bilang. Yang nampak bagiku. Annahu yusyarbul hukmus siha alal hukumil bilhusni. Belum menyerapkan, menyerapkan. Belum menyerapkan hukum suhi ke hukum hasan. Sebagaimana belum menyerapkan hukum hasan dengan hukum suhi. Dia gabungkan di dalamnya. Maka di atas ini katanya. Ya kuno hadamaya kulukihi hasan suhi. Kalau Ibn Qasir ini dibilang hasan suhi itu lebih tinggi daripada hasan. Karena kalau dibilang hasan suhi berarti dia serapkan makna suhi ke hasan. Paham kan? Dibandingkan dengan hasan saja. Berarti hasan suhi lebih tinggi. Paham kan? Wadunas suhi. Tapi berarti hasan dibawahnya suhi. Tapi hasan suhi dibawahnya suhi. Kan berarti ada suhi. Ada hasan. Ada hasan suhi. Paham kan? Paling tinggi suhi. Kedua hasan suhi. Ketiga hasan. Paham kan? Waya kunuh hukumu alal hadith bisiha al-mahdu akwa. Maka jadilah hukum bilau terhadap hadith suhi saja. Itu lebih kuat daripada hukumnya dengan suhi bersama hasan. Wallahu'alam apa yang diinginkan. Paham kan? Ini masalah. Makanya dibilang sebagiannya bilang. Kalau bangkit baru ditanya. Apa yang kamu inginkan itu dengan hasan suhi. Kan ini masalah. Semua orang setelamu mendebatkan apa itu hasan suhi menurut imam sir midi. Paham kan? Kalau dibilang hasan. Itu kan enggak masalah. Tapi ini bilang hasan suhi. Tahu kan? Ini masalah. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Insya Allah kita lanjut lagi nanti. Jenis ketiga. Paling panjang jenis pertama itu ya. Kedua sudah selesai. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, elapan, sembilan, sepuluh. Itu pendek-pendek. Itu pendek-pendek setelahnya insya Allah. Ini saja yang paling panjang itu yang suhi. Kemudian kedua hasan. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanak. Hanya Hanya. Tahu. Terima kasih.